Halo assalamualaikum semuanya di video kali ini aku mau kasih tau caranya membuat ikart atau ikartu mungkin kalian disini ada yang udah nge kalau di atas sini suka ada tulisan direkomendasikan nah itu namanya ikat nah aku kasih contoh ya dulu aku buat video cara membuat thumbnail nah disini aku kasih ikartnya disini ada tulisan direkomendasikan jadi kalian tinggal langsung klik langsung tonton tidak harus mencari-cari lagi nah tujuan ikat itu untuk mempromosikan dan mempermudah penonton atau subscribe kalian untuk langsung menonton video kalian kalau kalian promosiinnya itu cuma ngomong doang kayak misalnya aku pernah bikin video ini loh aku pernah bikin video ini non dan nggak dikasih ikat di sini orang-orang tuh mau nyarinya scroll 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 satu ya nggak ketemu-ketemu ini bukan cuma video yang bisa ditampilkan tapi bisa promosikan channel orang lain bisa menambahkan polling dan bisa menambahkan playlist yang ingin kita tampilkan dan jika kalian ingin menambahkan ikart pastinya kalian harus buat video dulu dong mau tahu caranya ikutin terus ya sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe agar channelku semakin berkembang karena subscribe itu gratis gratis terima kasih ya langkah pertama kita akses melalui browser ya terserah kalian mau pakai Google Google Chrome atau Firefox disini aku pakai Google Chrome kita ketik aja disini YouTube desktop lalu kita pilih yang YouTube dashboard nah tampilannya seperti ini kita klik yang di bawah dashboard itu ada pengelola video kita klik nah disini ada tampilan video-video kita nah kalian pilih video yang mau ditambahkan ikart ya aku pilih yang atas ini klik edit Nah kalian lihat di atasnya ini ada info dan setelan penyempurnaan audio layar akhir ikartu Nah kita akan mau tambahin ikartu kita klik yang ikartu nah kalian lihat disini di samping videonya ini ada tambahkan kartu kita klik dulu aku mau kasih tahu aja disini bisa tambahin video atau playlist bisa buat channel juga jadi promosiin channel orang lain gitu ada polling atau jejak pendapat dan ada tautan jadi bukan cuma video aja yang bisa kalian tambahin itu ya di ikart Nah kalian lihat lagi di bawah videonya ini ada biru-biru bisa kalian gerakin ini buat kalian ngaruh ikatnya itu kira-kira mau di menit keberapa gitu kan ini bisa kalian gerak-gerakin kira-kira mau dimana ya Oh mau di sini terus tinggal klik aja tambah kartu kalau aku sih lebih sukanya itu kalau videonya itu diputar jadi bisa lebih tepat gitu di kira-kira dimana ya ditambahinnya kita putar dulu yuk Halo Assalamualaikum semuanya di video kali ini aku mau kasih tahu caranya daftar Google AdSense Nah kalian lihat kan baju aku ini sama seperti video sebelumnya yang di atas sini aku tambahin videonya disini tadi kan aku sebutin yang unboxing peralatan YouTube Nah aku udah buat videonya yang kemarin itu kita klik aja lalu kita klik buat akun Nah sudah terpasang deh ikatnya kalian lihat di atasnya ini semua perubahan disimpan jadi sudah terpasang ya Nah selanjutnya aku mau kasih tahu caranya tambahin channel atau promosikan channel lain kita pilih dulu mau menit keberapa misalnya mau di menit gini Nah kita klik tambahkan kartu Nah di bawah video atau playlist disini ada channel kita klik buat nah disini ada tulisannya nama pengguna atau url channel yang kita butuhin adalah url channel ya kalau kalian belum tahu caranya buat dapat url channel yang kalian inginkan gampang banget caranya Nah kita masuk ke aplikasi YouTube kita kita cari channel yang mau kita promosiin yang mau kita masukin ke ikat Nah disini aku mau coba Muhammad Ubaidillah dia itu temen aku sahabat aku pokoknya jangan lupa kalian subscribe ya dia itu baru upload vlognya ke Bali dan ketemu Om Hotman dong dan aku nggak diajak-ajak coba eh udah udah nggak usah dilihat dulu ya aku mau kasih tahu dulu caranya gimana untuk salin url nya kita klik titik tiga yang ada di atas nah disini ada bagikan kita klik lalu disini ada salin link kita klik lagi nah sudah tersalin kan dibawah sini tuh ada keterangannya disalin nah kita balik lagi ke YouTube dashboard kita klik aja ininya ditahan nah ada tempel kita klik kita Scroll aja ke bawah disini ada buat kartu kita klik karena aku disini cuma contohin aja aku klik batal kalau sudah pasti kartu yang digunakannya sudah bertambah ya jadi dua dari lima aku disini hanya contohin ini saja dan kita lihat hasilnya ya Halo assalamualaikum semuanya di video kali ini aku mau kasih tau caranya daftar Google Adsense Nah kalian lihat kan baju aku ini sama seperti video sebelumnya yang di atas sini ini unboxing peralatan YouTube murah banget itu kalian cek aja kalau yang ingin mencari peralatan YouTube model HP saja ini ada keterangannya kartu yang digunakan satu dari lima jadi maksimal itu lima ikat gampang banget kan caranya selamat mencoba Oke itu dia caranya jika menurut kalian video ini bermanfaat boleh di-share ke sosial media kalian jangan lupa klik like komen di bawah video ini dan klik subscribe jangan lupa aktifkan loncengnya ya Terima kasih